Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore rekan-rekan Jumpa lagi dengan saya Admin di channel trading saham Channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia Untuk segmen kali ini kita akan membahas ya topik yang masih anget ya Setelah kemarin kita membuat video dan ternyata antusiasme sangat banyak Dan kita juga bikin polling ya Hari ini tanggal 6 Februari kita akan ungkap ya Mengenai dari topik ini ya teman-teman ya Terbongkar ya saham ini terbang jika capres 01 jadi ya Bandar ini yang sudah bersiapan Kita akan deteksi ya kalau misalkan capres 01 ini jadi ini Saham emiten apa aja pak ya seperti itu Dan sebelum kita membuat konten seperti ini ya teman-teman ya Ini ya kita sudah reset dulu ya Ternyata capres 01 dan juga 02 agak kejar-kejaran nih ya capres 03 ini agak ketinggalan ya Ini ada 169 suara ya di channel ini ya kita kemarin sudah bahas ya emiten mana yang ditunggangi capres ini ya di 02 Kita akan ungkap capres yang 01 ini nunggangnya apa saja barangkali Saham kalian itu kalian pegang yang mungkin nyangkut kalian pegang ya seperti itu Nah kita sudah dapatkan informasi ini dari sini teman-teman ya ini ya Jadi kita pakai data ini ya Anis menangkan capres saham EBD property kesehatan bakal cuan besar Nah ini nanti kalian bisa dibaca sendiri namun kita sudah merekap semua ya untuk kalian Namun sebelumnya disclaimer kami tidak menyalankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun Jadi kepesoran menjual atau membeli ada di tangan kalian semasing Dan kita tidak menyarankan pilih yang mana saya sarankan untuk pilih sesuai hati nurani kalian Kita tidak membedakan beberapa capres namun ketiganya bagus Di sini sikap saya di sini yaitu adalah netral Nah di sini saya sebagai investor ya jadi ya melihat ini siapa nih jargon-jargon yang bakal nanti Minta di backup sama ketiga capres tersebut ya seperti itu Nah ini ya teman-teman ya untuk kalian jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak agal paham Kita akan cek bandar siapa yang sudah bersiapan ya seperti itu Nah kita sudah bikin watchlist nih ya kemarin di capres 2 kita sudah ungkap sekarang di capres 1 Nah sudah terbang ya Dan ada sebagian yang belum apa-apa nih Ini mayoritas sudah narik nih Ini ada PGO, brand CTRA, BSDE, Semra, JSMR, AC, ST, Book, Telkom, Waskita Ini untuk kalian yang nyangkut ya Lawika, PTPP, Adihel, BMHS, Mika, KF, Kalbe, BN, BL Kita akan ungkap untuk kalian ya khususnya subscriber kami Ya seperti itu Dan ini juga rekakan yang sudah masuk di kelas akademi saya itu Hari ini, per hari ini itu saya suruh untuk TP semua dulu Ya jadi amankan yang cuan sehari 20 juta ya bungkus, 100 juta ya bungkus, 300 juta ya bungkus 2M ya harus bungkus dulu Ya kita pahami dulu ini Dan ini juga saya bikin konten ini juga dari alumni kami ya Seperti itu Yang tetap ini ya tetap kami bintang dan juga kami pantau Ya seperti itu Kami arahkan Jadi siapapun siapa capresnya yang jadi ya enggak berdampak juga kepada kalian Kecuali kalian itu punya sahamnya Ya kayak gitu Atau enggak ya gini teman-teman ya Kalian itu sudah punya sahamnya tapi enggak tahu bagaimana cara masuk dan cara cuannya Ya itu yang mungkin Ini ya teman-teman ya yang dirasakan oleh beberapa investor pemula Nah makanya untuk yang peserta di kelas akademisa itu mereka sudah Mewetnya sudah jago wind rate-nya tiap bulan itu untung Ya jadi seperti itu Oke kita kembali ke topik kita akan bedah satu-satu Ya Oke yang pertama saham yang masih rame dulu PGU Ya ini ya dari data ini Kita bahas ini ada termasuk dari saham PGU ya Nih Lihat PGU ini Ya Oke Nanti kalian bisa dibaca sendiri Oke PGU Pak siapa bandarnya Pak Oke siap Yang sudah persiapan Kita cek bandar itu rata-rata sebelum ini sudah mulai masuk ya Kadang ngebandar juga mereka satu tahun sudah persiapan Ya atau enggak dua tahun Nah ternyata untuk PGU ini ya YP Ini yang saya pakai ini YP Terus dia ZP ZP CP Dan juga BB ini ya Ini paling banyak ini ya CC Mandir sekuritas yang dipakai Ya Seperti ini dari PGU Oke dari trennya Pak Bagaimana Pak mengenai dari PGU Hari ini di harga 1.200 ya Dan ini untuk potensi untuk naiknya mengenai dari saham PGU ini Ya Kalau 5 tahun Ya Masih oke lah Kita cek Oke nya dari mana Pak Dari sini stok presenya untuk PGU ini bagaimana untuk PI ratio nya sudah kemahalan atau belum Jadi kalau misalkan dia kemahalan Ya Ya agak berat juga kan Nah kita cek Laporan keuangan keempat sudah pabris belum Oh belum Warkal ketiga ya Oke PI ratio nya 10,2 Oke PI BIV nya 3,4 Oh maaf ini Wim ya PGU PGU secara finansialnya 21 Waduh agak berat 2,0 Dan aslinya bagaimana Oh aslinya sudah persiapan juga ya teman-teman ya Ini Oke aslinya sudah persiapan Ya ini dari saham PGU Untuk potensi naik ke sini masih ada kalau misalkan untuk 5 tahun ya Ini harganya di 1.200 Jadi kalau misalkan ke 10.000 Dalam jangka waktu 10 tahun masih oke lah Nanti akan ya di Udak-atik Bisa Ya seperti itu Oke selanjutnya ini ada saham brand Ya ini brand bagaimana ini Oke untuk dari saham brand Dia masih ya kayak cuan-cuanan gitu lah Ya cuman untuk liquiditasnya mungkin ya kalau ini jadi ya Mungkin bisa dijaga Kita cek dari bandarnya siapa Dari brand ini ya sudah persiapan Yuk Oh ternyata institusi ya Ada AK YUNI dan juga CC Mereka sudah punya barang nih 1 juta lot Ya sudah persiapan bandarnya Dan kita cek dari asingnya juga ikut persiapan enggak brand Ya brand konsisten ya sudah mulai rapi ya asingnya sudah mulai rapi Ya kayak gitu Ini dan untuk finansialnya PI ratio nya 59 Ini gila ini Enggak apa-apa Kalau misalkan gitu kayak saham ini juga gede kok PI ratio nya Wah 403 Ya 13 ya Bang jago ini ya Ya ini Ya oke dari brand oke masih ada potensi ya bisa naikkan juga Lalu selanjutnya di saham CTRA Oke CTRA secara trendnya bagaimana pak CTRA CTRA kalau kita lihat Oh cukup bagus dia melantai di tahun 1999 Ya ini liquid ya Ciputra development ini liquid Ya untuk dari Ciputra ini bandarnya bukan kaleng-kaleng Ini benar-benar big fun Ya PI ratio nya ya menarik ya Bisa jadikan untuk waslist ya 12 kali PI BIF nya 1,0 Nah kita cek dari asingnya bagaimana Wow Asingnya tertarik di samping ini ya teman-teman ya Wah mantep ini Ya ini bisa jadikan waslist ya apabila 0,1 ini jadi Terus dari broker asingnya Broker lokalnya ini siapa Oh dia pakai YP dan juga AK ya masih institusi Ya seperti itu Ini untuk CTRA Oke untuk selanjutnya kita akan cek kembali BSDE Ya BSDE Minta pelindungan Pak Anies nih ya Backupnya Kita bisa cek untuk BSDE secara trendnya bagaimana Iliquid Ya sudah melandai di bursa tahun 2008 Jadi bandarnya profesional Ya beda sama-sama Sam-sam yang enggak profesional Terus kalau kita lihat Dari sisi Stock price BSDE Asingnya juga Sudah mulai masuk ya Wah mantap sekali ini Bumi Serpong Finansialnya berapa sih Bumi Serpong Ya PI ratio-nya masih rendah ya 9 kali Dan PPV-nya 0,6 Ya ini dari saham BSDE Isi oke lah masuk Dan untuk broker-nya BSDE siapa pemilik lapak terbanyak Ini ada YU ya Terus ada CP Ya dan juga AK Ini mayoritas institusi yang megang ya Bukan retail Masih oke lah Ya seperti itu dari saham BSDE Tapi targetnya berapa Pak Firman Untuk 5 tahun Ya karena pemilu ini Kalau jadi presiden kan 5 tahun Jadi emitternya ya setidaknya Dari sisi untuk prodivitas Penjualan dan lain sebagainya Bisa dijaga lah Ya ini untuk 5 tahun masih oke Ya ke 2000 masih oke lah Untuk saham BSDE ini 100% Ya kalau kalian investasi 100 miliar Ya silahkan dihitung sendiri Ya terus setelah BSDE Ada saham apa lagi Pak Firman Ya SMRA Kita cek dulu untuk saham SMRA Oh bagus ya liquid ya Ini juga pernah terbangkan Di harga 3000 Jadi untuk potensinya 300 ya 600 Dan ini volumenya cukup bagus ya Dan lihat teman-teman ya Ini kalau kalian yang masuk Di peserta akademi saya Untuk membahas dari volume ini Kalian bisa cermati ya Lihat ketika kecil Nah ini sudah mulai persiapan Persiapan ya persiapan jauh-jauh hari loh Ya Kayak gini Ya Oke Ini untuk SMRA Ya Dia mungkin ya Nggak dikasih ini ya Akses Nah untuk SMRA sendiri Siapa yang persiapan Ini ada AK CP CC Dan juga YP Ya teman-teman ya Sudah masuk ini untuk bandarnya Dan untuk SMRA ini Bagaimana Mengenai dari asingnya Apakah persiapan Pak Firman Oh ya Persiapan ya teman-teman ya Ini masuk ya 4 hari 3 hari berturut-turut Dan ini diakumulasi terus ya Oke Sudah punya barang Finansialnya 10 kali PBV-nya 1,0 Ya bagus-bagus ya Untuk di 0,1 ya Ternyata ya teman-teman ya Nah ini bisa jadikan untuk waslist kalian Ya Oke setelah SMRA Kita cek dulu Terus apalagi nih Pak JSMR Pada sumnya JSMR Ya mungkin Enggak Masuk di radar kami ya JMSR Wih kok jemas Lihat-lihat dulu JSMR Ya betul kok JSMR JSMR Nah Jasa Marga Mantap ini bisa ke 7.000 ya Untuk trennya 5 tahun Oke masuk Kita cek dari bandarnya siapa yang sudah masuk Sudah bersiapan yang punya lapak Ini ada YU dan juga BK Wah BK ini masuk di sini ya teman-teman ya Terus kalau kita cek dari sisi asingnya bagaimana Pak Oh asingnya sudah mulai mipil nih ya Oh semua sudah persiapan ya Rapi sekali nih Ya seperti itu Kita lihat Wah PI rasinya rendah 3,9 PBV-nya 1,1 Ya dari JSMR Dan kalau kita lihat potensinya Ya bisa Untuk 5 tahun lah 7,227 lah Ya Ya masih oke lah Untuk saham JSMR ini Dan liquid Ini sangat liquid sekali Ya dari saham JSMR Nihat volumenya ya Transaksinya ini Sopirnya memang profesional Ya seperti itu Setelah JSMR Kita ke ACST ACST ini kayaknya Sahamnya Pak Loken Kok bukan sih Wah 129 Oh menarik ini ya Ini kok volumenya gede-gede ya Kampret ini Pernah diterbangkan ke 5.000 Kita cek dulu Ya Cek dulu ACST Dari sisi finansialnya PBV-nya 5,0 Wah PI rasinya minus ya Dan kalau kita lihat Uh mantep ini asingnya sudah persiapan Rasionya untuk neticomnya asing rugi ya Ini dari ACST ACST Dan untuk bandarnya siapa Ya ternyata masih ada CC EP dan juga PD ya Yang sudah masuk dari ACST ini Ya Setelah saham ACST Apalagi Pak Firman Lanjut Bank Kok sahamnya kok gak terkenal-kenal ya Oh volumenya masih oke Di Untuk 5 tahunan Ya main di sini 1.600 sampai ke 2.000 Ya 100% masih bisa kok Ya Seperti untuk jam ACST Dan kita lihat Ya dari sisi valuasinya Wah PI rasinya Ya masih ada harapan untuk bisa terbang ya PBV-nya 0,7 Dan asingnya Ya gak Tertalu tertarik ya Dari saham ini Ya karena likuiditasnya itu kecil Ya ini ya Likuiditasnya sangat kecil Transnya kecil Dan kalau kita lihat Ya dari Sisi bandarnya Tadi kita sudah baca ya Ada PD CC Dan juga XL ya Dari saham Book ini Oke selanjutnya Saham Telkom Nah ini gak usah khawatir Teman-teman Coba kita cek Telkom Oke mantep Trendnya Ya dia naik terus ya Dari sektor teknologi ya Oke ke harga 5.000 Masih ada potensi lah Mengenai dari saham Telkom ini Dan dia bagi Devidan Silahkan kalian itu bisa Dimasukkan ya Seperti itu Nah untuk asingnya Oh tertarik Asingnya borong banget nih Sudah bahas sejak kapan ya Tanggal 19 sampai ini ya Dikerek ya Sampai ke 4.200 Ya ini ya Dari sisi asingnya Untuk Wah Ya Untuk peserta akademik saya Yang kemarin Ketika saham Telkom ini Turun sampai ke 3.400 Selamat ya Bisa TP Atau Dijicil kembali ya Boleh Ya dari Saham Telkom ini Kalau kita lihat Dari bandarnya Bandarnya ZP Ada AK Dan juga RX Serta YU ya Teman-teman ya Dari saham Telkom ini Dan untuk selanjutnya Dan untuk selanjutnya Dari sisi Finansialnya Tidak usah Khawatir lah Ini liquid banget kok Ya Ini 14 x 3 PBV nya 2 x 8 Ya Asingnya sudah Partisipan Ini banyak sekali ya Dari saham Telkom Ya Setelah saham Telkom Ini ada apa lagi Pak Firman Ya Ini ada saham WSKT Ya WSKT Yang bagi kalian Yang nyangkut Tenang saja Kalau misalkan Paslon ini ya Mungkin Bukan paslon 0-1 ya Ini kan proyek negara Jadi ketiga paslon ini Ya Kemungkinan Dia gak harap semua Ya Ini kan BUMN Ya Seperti itu Ini BUMN Nanti tinggal Ya Kebijakan dan lain sebagainya Itu bisa diatur lah Ya Kita cek dari aslinya 0 Dan Kalau kita lihat Ya Ini masih disuspend Terus saham Mas kita Ya Seharap Mas kita disuspend dulu Ya Kenapa Pak Kita Bisa cek Dari untuk Was kita ini Dia Laba bersihnya Bagaimana Apakah ada Di kuartal keempat Sudah publish belum Belum Kuartal ketiga Was kita Rugi Ya Masih rugi 2,8 triliun Kemarin 4,2 Dan ini Setelah Saya melihat ya Dari sisi Was kita ini PBV nya 0,9 Dan PI ratio nya Minus Satu Kali Ya Dan Kalau was kita sendiri Untuk bocoran sendiri Dia sudah punya proyek Jadi KN itu paling besar Ya Dari was kita Cuman ya Dia masih Rekonstruksi Keuangan Ya Biar Hidup dulu lah Nanti Biarkan Peran dari Pak Arik Tauhir itu Untuk Utak-atik lah Biar Bagus Ya Seperti itu Tenang saja Untuk kalian yang Punya was kita Tenang Ya Tenang saja Nanti Nanti ada gilirannya Untuk dia terbang Ya Terus setelah was kita Pak Ya Ini Ada Wika Ya Oh Was kita Saya belum sebut ini Targetnya Ke 2000 lah Secara logika Di 500an Untuk saham was kita Ini Dan ini Pernah juga Diterbangkan Ke 3150 Ya Nanti ya Makanya Kayak Was kita Proyek was kita Ini kan dilindungi Dari pemerintah Ya Jadi Semua Konstruksi itu Masuknya disini Untuk konstruksi Ya masih Bagus lah Untuk kedepannya Dan ini Untuk Disuspend ini Biar Kayak Bandar Dari sebang itu Nggak Sell sampai ke 50 Lebih baik itu Disuspend Ya Seperti itu Was kita Kita ke PT PP Pak PT PP Bagaimana Pak Property Dari PT PP Oke Ya Semua Konstruksi turun Ya Nantilah Setelah Presiden jadi Siapa Ya mungkin Bisa jadi Di tahun 2026 Ya Mulai ada Ini Ada angin Seperti ini Teman-teman Di tahun 2020 Nanti digarap lagi Proyeknya Habis itu Turunkan lagi PT PP Kita cek Kita cek untuk PT PP Pak Firman Bagaimana Mengenai Dari Sisi Asingnya Ya Asingnya Ini Nggak terlalu Agresif Ya Jadi ya Mereka Tetap masuk Kok Ya seperti itu Dan Kalau kita lihat PT PP Ini Dia masih Untung ya Untung terus 239 Dan Untuk bandarnya PT PP Siapa yang sudah Pegang Pak Ini ada GR PD CC Dan juga YB Ya teman-teman Ya Dari saham PT PP Ini Dan targetnya Ya di harga 2100 Untuk harga wajarnya Ya nanti dinaikkan Di 822 Support kuatnya Ada di harga 241 Ya Dari saham PT PP Setelah saham PT PP Kita beralih Ke saham Adikarya Kompak ya Semua turun ya Jadi lah Inilah saham Politik ya Diturunkan dulu Nanti ya Akan Dikoreng kembali Tenang saja Ya ini juga Pemilu ya Terbang Jebret Ya Kita cek dari Sisi laporan Keuangannya Untuk Adikarya Wah 127 Kali PBV-nya 0,5 Dan kalau kita lihat Dari asingnya Oh Mayoritas ya Agak balance lah Ya agak balance Ya seimbang Dan kalau kita lihat Dari adikarya ini Yang megang Ya YP Yang ini saya pakai Ini adalah YP Ya teman-teman ya Seperti itu Oke Setelah saham Adikarya Kita beralih Ke saham Hel Hel ini Sahamnya Oke Naik-naik Ke puncak gunung Tahun Ini masih ada harapan Bisa terbang Ke 1.800 lah Dan ini untuk Volumenya Ini bandarnya Sudah persiapan ya Sudah markup Dari tahun 2021 Sampai tahun 2023 Jadi yang namanya Bandar itu Mereka Atau Liquiditas Provider ya Mereka itu Jauh-jauh hari Ya seperti itu Terbangkan nanti Ketika ada momentum Rame dan semuanya Nanti ya tetap Retailnya Pasti ngikut Ketika dinaikkan Ke atas Dan kalau kita lihat Dari Hel ini Asingnya Ya Mantap Asingnya Bagus PI RASILnya 42 kali Dan PI BUSnya 5x3 Ini bukan sahamnya Pak Lokeng Hong Ini tidak masuk Dan ini untuk Bandarnya Siapa Untuk saham Hel ini Ya ternyata AK ya Institusi yang megang Seperti itu Dari saham Hel Setelah saham Hel Kita ke Saham BMH BMHS Ya BMHS ini Diturunkan Dinaikkan ke atas Habis itu turun Ya kalau kita Lihat ya BMHS ini Kira-kira ada Volume gede Enggak Ya Lihat dari asingnya Ya asingnya Masih malu-malu Kucing ya Namun dia Masuk secara Konsisten ya Dari saham BMHS Ini Ya kayak gitu Walaupun Sepit Ransasi Tapi ya untuk Jangka panjang Masih oke Finansialnya bagaimana Pak 415 ini Wah mahal PBV nya 2x2 Ya ini dari Saham BMHS Bandarnya siapa Pak Yang sudah masuk YP lagi AI Dan juga NI Serta XL Ya seperti itu Dari saham BMHS Setelah saham BMHS Kita ke Saham apa lagi Pak Mika Oke saham Mika Bagaimana Perkemangan dari saham Mika Wuh Mantep ya Volumenya gede-gede Ini bisa dijadikan Sebagai Saham Swing ya Ini volumenya cukup gede Dan bagus Kita lihat Dari ini Partisipan asing Atau bukan dari saham Mika ini Oh jelas Ini asing ya Sesuai feeling kami Ketika volumenya tebal Ya ini Pelakunya asing Finansialnya bagaimana Pak 42x 6x 9 Ya dari saham Mika ini Bandarnya Dia pakai Apa Pak Ya dari Saham ini Mika ini Didominasi oleh ZP Ya dan juga YP Ya serta AZ Ya mengenai dari Saham Mika ini Setelah saham Mika Kita ke Saham KF Ya KAF Ya mungkin ada COVID-COVID-an Bisa dijadi Oke untuk KAF Kemarin ya Sempat Ngajir juga Di 7500 Ya Semoga nanti Ada Kalau misalkan Ya Ya kayak ada COVID-COVID-an lah Tapi ya Konsepnya beda Kalau misalkan ini Mau terbangkan Dan dilihat Ya Ini masih ada potensial Kita cek dari Sisi laporan keuangan KF-nya Oh netcomnya masih rugi Dan asingnya Oh banyak yang masuk Ternyata ya Ijo semua ini asing Ya Kita cek untuk Bandarnya siapa CC 1,2 Terus XL 600 Ya dari saham KAF Oke setelah Saham KAF Kita ke Saham Kalbe Farma Kalbe Farma Uh untuk sektor Bankan naik terus ya Ini The neck BBRI bisa jadi Ya dan Kalau kita lihat Dari sisi Laporan keuangannya Masingnya Dia TP ya Teman-teman ya TP Dan untuk Laporan keuangannya PBV 4x0 PI RASIunya 29x9 Ya ini dari saham Kalbe Farma Kira-kira Bandarnya siapa sih pak Ya ini Ternyata ada YP CP Dan juga CC ya Teman-teman ya Serta SQ Dan OD ya Teman-teman ya Dari saham Kalbe ini Setelah saham Kalbe kita Meranah ke Saham BMBL ya BMBL ini Yang Terakhir ya Di harga 19 Ya nunggulah Kebijakan dari Ini Emittennya Ya ini ya Untuk PI RASIunya 18x PVnya 0,4 Ya Dan kalau kita Lihat Asingnya Nggak terlalu Menarik ya Dari saham BMBL ini Dan BMBL ini Kita cek Ya Ternyata ada KK DC DC XC EP OD XL Dan paling Tinggi ini Adalah EP 952 Miliar Maaf 352 Ribu Ya Seperti itu Untuk Trendnya bagaimana Pak Ya Untuk Secara wajar Untuk 1 tahun Di 36 Sukur-sukur Bisa capai target Di 82 Dan Serta Apabila kalian itu Menjadi anak emas Ya mungkin Bisa diterbangkan Ke 118 Ya Seperti itu ya Teman-teman ya Apakah masih ada Sudah habis Ya terima kasih Untuk Rekan-rekan semua Oke Terima kasih ya Untuk Rekan-rekan yang sudah Gabung bersama tim kami Akhirnya Potovol kalian itu Bisa itu terus Mohon maaf Untuk kalian yang Kepengen masuk Di Bersama tim kami Sejak Satu tahun yang lalu Ya Mohon maaf ya Kita baru bikin grup Sekitar 5 bulan yang lalu Dan ini ya Untuk Kinerja tim kami Rekomendasikan Potovolonya Pada Bulan Januari kemarin Kita total Ada 57 Stock Yang terdiri ada 41 Profit Holdnya terlima Stop lossnya 11 Jadi win rate sekitar 72% Jadi antara profit Dan juga lossnya Masih banyak profitnya Lalu bagaimana pak Untuk cara gabungnya Ya Jadi yang sama ini di klik Ya Jadi kalian akan jumpai Menu seperti ini Ya Lalu kalian tinggal Pencet nih tombol gabung ini Klik setelah itu Kalian tinggal Pilih yang Rekomendasikan besok Kalau enggak Rekomendasikan pasicuan Pilih di antara ini Ya Seperti itu Kenapa pak Karena kalian akan dapatkan Rekomendasikan saham Yang pasicuan Untuk besok Sekitar 1-8 Untuk setiap harinya Untuk setiap harinya Untuk target profit Ini di klik Ini di klik Ini WA saya Ya Jadi dah Di sini nanti kalian akan Jumlahi ada beberapa kelas Yang kalian butuhkan Nah kita akan bedah Satu-satu Nah di sini ada kelas promo Pasangkan Permit trading saham Bulan Maret Angkatan kelima Itu seharga Rp350.000 saja Hanya untuk 100 orang Ya kita adakan 8 kali pertemuan Ya Seperti itu Nah ini Terus ada level 1 2 3 Dan juga 4 Yang untuk level 4 ini Yang 1 tahun ya Dan untuk 1 2 3 ini Yang 1 bulan Ya jadi ya Rekomendasi Ya bedanya apa Semakin tinggi nilainya Semakin banyak Rekomendasinya Ya Tapi ini di rekomendasi saja Tapi kalau yang di Kelas akademik ini Kalian gak ada Rekomendasinya Namun diajari Cari saham Yang untuk Bisa terbang Terus ada Kelas BVIP Kelas investor pemula Ini 1,9 Itu kan juga ada Medium dan juga Pro Ya bedanya apa Kalau pro itu Kita belajar langsung Ketemu langsung dengan saya Dan untuk investor Pemula yang medium ini Ya online Tapi jamnya Itu menyelesaikan kalian Ya dan untuk yang Investor pemula Ini jamnya Yang kita sesuaikan Ya seperti itu Gagak cepat Ya seperti itu Dan ini nanti Kalian akan masuk di Grup Al-Omni kami Ya seperti itu Oke terima kasih dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh